Kalau kalian ingin menggunakan kanan klosos Harus kalian mempunyai genset teman-teman Karena genset itu untuk mengandalkan genset Kembali lagi di my youtube channel Di video kali ini saya akan bahas Dampak dari mati lampu pada kanan klosos Atau semi klosos Nah seperti apa videonya Jangan lupa yang belum subscribe Segera subscribe Dan sampai akhir Ya ini dia dampak dari PLN mati listrik pada kanan klosos Ataupun semi klosos Jadi ketika listrik mati lebih dari 5 menit Kita harus siap siaga menurunkan Tilai samping kanan dan samping kiri Untuk tujuan memperlancar Sirkulasi udara di dalam kandang Karena kandang klosos Ataupun semi klosos Paru-paru utama kandang adalah di inlet Jadi ketika mati lampu Otomatis kipas atau blower dalam kandang pun akan mati Jadi kita harus siap siaga menurunkan tirai tersebut Nah untuk mengantisipasi hal tersebut Dalam industri peternakan Kita harus mempunyai genset teman-teman Genset itu berdasarkan KVA nya Jadi kalian bisa sesuaikan dengan Industri peternakan yang kalian miliki Nah disini saya memakai 3 genset Dengan KVA itu yang 1 Mitsubishi Sekitar 60 KVA Kemudian yang satunya lagi juga Pakai Mitsubishi Dan yang 1 memakai produk dari Nissan Sekitar 125 KVA Jadi untuk dayanya Kalian bisa sesuaikan dengan Industri peternakan yang kalian miliki Ya ini dia yang dinamakan Dengan wincing teman-teman Wincing berfungsi untuk Menaik turunkan tirai Samping kandang Pada kandang klosos Ataupun semi klosos Sebenarnya untuk menaik dan turunkan tirai Bisa menggunakan secara otomatik Tetapi kalau misalnya kita terbatas pada masalah biaya Kita bisa manfaatkan wincing tersebut Untuk membantu kita dalam Menaik turunkan tirai samping kandang Untuk mengantisipasi mati lampu Ataupun trouble seperti itu Ini dia ilustrasi kandang Yang telah dibuka tirai kanan dan sampingnya Pada saat PLN mati listrik Ini dia posisinya tirai samping kanan dan samping kiri telah dibuka Yang diakibatkan karena PLN mati listrik Jadi seperti ini posisinya wincing Dikaitkan dengan seling atau Kawat besi dengan katrol Kemudian disambungkan dengan tirai Agar bisa dinaik turunkan dengan wincing Ini dia tampak samping kandangnya Yang tirai dibuka seperti itu Ini dia kerangka dalam tirai Ada kawat-kawat untuk memperlancar Sirkulasi dalam kandang Ini dia detail dari wincing Yang digunakan untuk menaik turunkan tirai Ya ini dia posisi ayam Ada di tengah-tengah kandang Pada saat tirai samping dibuka Ini dia gensetnya teman-teman Yang abu-abu Mitsubishi Dengan kapasitas KVA 60 Dan yang biru adalah Nissan Dengan kapasitas 125 KV Ini dia bahan bakarnya Berbentuk solar dengan jenis Dex Light untuk genset Itu dia tadi Dampak dari mati lampu pada kandang close house Ya teman-teman Jadi kalau kalian ingin menggunakan kandang close house Harus kalian mempunyai genset Bisa mengandalkan genset ketika kita mati lampu Nah untuk genset juga kita harus Perhatikan juga KV-nya gitu teman-teman Jadi kayak daya gensetnya itu berapa gitu teman-teman Apakah kuat untuk industri petenangan kita Atau seperti apa gitu teman-teman Jadi intinya kalian harus sedia genset Kalau kalian memang memutuskan ingin menggunakan kandang close house Seperti itu teman-teman Nah kalian sekarang udah tau dampaknya Mungkin cukup sekian video dari saya Semoga video saya bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel saya Agar terus maju dan bisa sharing info-info yang bermanfaat buat kalian Oke dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh